Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Cipah dengan NIMS 1907-03-052 Saya akan merangkum hasil webinar yang telah saya tonton dengan judul Sampah di Lautan Indonesia Sampah di Laut itu adalah sampah yang dihasilkan dari daratan dari badan air dan dari pesisir yang mengalir ke sungai atau dari kegiatan di laut Dan sampah di laut tersebut akan merusak ekosistem laut baik ikan maupun padang lamun Dan dengan adanya sampah yang menyebar ke laut itu akan merusak ekosistem protein Nah, itu akan mempengaruhi sumber pangan kita yang misalnya protein yang berasal dari laut Nah, dengan pembuangan sampah sembarangan atau melalui pesisir atau sungai yang nantinya akan mengalir ke laut Seperti sampah plastik yang mengalir ke laut kan sampah plastik itu mengandung polimer yaitu sampah yang tidak mudah terurai Dengan sampah plastik tersebut misalnya sampah plastik dimakan oleh ikan Nah, itu akan mempengaruhi sumber pangan kita Sumber makanan kita kan nanti kita ambil ikan beli ikan makan Nah, apalagi sampah plastik yang mengalir ke laut apabila dimakan oleh ikan maka sampah plastik itu ada yang bersifat mikroplastik dan makroplastik Nah, yang mikro itu akan diserap oleh jaring ikan Nah, itu akan mempengaruhi bagi kesehatan kita Apalagi sampah plastik yang mengandung senyawa polimeria itu yang tidak mudah terurai Kesadaran setiap manusia itu tidak membuang sampah sembarangan atau tidak membuang sampah ke pesisir karena dari situlah sampah yang dari sungai misalnya akan mengalir ke laut karena yang mengalir ke laut tadi seperti sampah plastik atau lain-lainnya itu akan merusak ekosistem laut dan mempengaruhi sumber pangan kita seperti sumber pangan yang berasal dari laut misalnya ikan dan sampah yang mengalir ke laut misalnya sampah plastik ia akan bersifat pelimer atau tidak mudah terurai misalnya nah, itu akan itu misalnya sampah plastik tersebut dimakan oleh ikan maka itu akan sangat-sangat mempengaruhi bagi kesehatan kita seperti yang telah kita ketahui dampak banyak sekali dampak pencemaran sampah di laut baik dari segi ekologis pencemaran sampah di laut itu dapat merusak habitat yang berada di laut misalnya terumbu karang belum lagi ikan-ikan yang terjilin akibat jaring yang dibuang ke laut selanjutnya itu dampak pencemaran sampah dari segi kesehatan kan sampah tadi mengandung senyawa polimeria itu yang tidak mudah terurai misalnya sampah tersebut dimakan oleh ikan nah, yang yang mikroplastiknya itu akan masuk ke jaring jaring ikan nah, itu akan mempengaruhi untuk kesehatan kita nah, yang yang makroplastik itu bisa dikeluarkan melalui isi perutnya nah, dari itu perlu kesadaran kita untuk tidak membuang sampah sembarangan saran saya agar manusia itu manusia atau kita tidak membuang sampah sembarangan sebaiknya di setiap tempat jika ada dilakukan pembuangan sampah sembarangan itu akan dikenakan sanksi sekian rangkuman dari hasil webinar yang telah saya tonton lebih dan kurang saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh